dasar tiga tseh 123 Oke Halo guys back lagi di channel gua hari ini harga bakal ngelanjutin lagi ya nonton anime yang berjudul aku aku Rejo level 19 episode ke-9 kayak gitu ya jadi ah di episode sebelumnya itu si Yumela akhirnya punya anak dimana kemarin dia mengejalanin apa tuh event yang sebenarnya harusnya jalanin sama si apa Alicia ya tapi akhirnya kemarin dia yang dapat dan kita kemarin dapat anak naga ya sekarang dimana naga itu gede banget dan dinamai kemarin itu kalau nggak salah namanya apa kemarin namanya sampai lupa gua pokoknya nama-nama apa-apa dinamain lah namanya ya gitu ya si naganya ini gitu dan ya apa kemarin bisa dibilang memang jelas bikin panik ya termasuk kemarin si Patrick sampai aduh gitu ya tapi akhirnya berakhir dengan aman kemarin dan ya setidaknya harusnya si naga itu udah punya tempat tinggal sendiri juga kan kalau nggak salah aman gitu jadi hal langsung aja kita mulai tangan ke-9 dari Aku Aku Rejo level 99 Oke nah 9 kita mulai saja satu dua tiga lainas Hai Oke kenapa Hai kedua negara kerajaan tidak baik Oke mata-mata dari negeri itu bisa di order aja kencan ini Oh iya kayaknya dia itu sebarang mau ngedeketin si sama maksudnya baga deketin si Yumela mungkin untuk ada juga dengan dari ini apa orang penting lah bahasanya Hai mungkin tapi itu mata-mata kan dia dari kerajaan apa tadi ya bisa bilang berseberangan gitu enggak terlalu baik sama kerajaannya si Patrick ya 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 tschaft menunjuk oleh negara musuh nah Hai penelitian ya hai 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 gila meri teliti banget literli berapa penelitian sih Hai iya nampar dia ini ya simpulannya bagus sih ah maka jika makin menginginkan jumelah jadi pusing ini Hai rajurit sipil Iya saya beda-beda kerajaan co malah jadi tempat-tempat tempurnya malas tempat patrick wilayahnya patrick jadi nggak mau Oh setidaknya ada alasannya ya Oh iya ada di sini ada patrick di patrick belum pikir ada co let's go enggak karena ada doi di sini iya nggak sih ya aduh pengalihan aja Oh disoke gue pengalihan ok 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 Jadi si Yumele bakal dicap gimana nih Dari kerajaan Kan dia Mereka itu kan pada nyari itu yang mata-mata itu Maksudnya saya aman kan Hanya kan menyerang kerajaan ini Oh iya Itu sih Rasanya pada Patrick Oke Yaduh Jadi di video itu mungkin perasaan itu kayak perasaan suka Tapi sekarang malah lebih ke arah Seperti gue gak punya temen Jadi aku sedang punya temen Patrick Yaduh Yaduh Let's go Sasugai Kevin Patrick aja Aduh Ayo Jangan bikin kemana-mana Gitu loh Makin dibicarain lagi Iya sih bener sih Aku tidak ingin kamu lari dariku Aku akan selalu Patrick Let's go Tetep ya Kalau masalah leveling Harus Strict ya Enggak maksudnya Aduh 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 Tadi pembahasa itu sebenarnya adalah Ambang Hubungan kalian Gitu Sayang sekali Si ini ya Apa namanya Eleonora Oh susulan Kenapa dia Remet ya Mereka semua Iya Oh enggak bohong Oh oke Jadi istilahnya bohong Bawah mereka Selain eleonora Dalamnya yang paling rendah Aduh 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 I Aduh Desuah Kalau suka gue Kalau ada Himeh sama Yang ngomong Desuah Desuah saya dan parfum hebat oke oh ini pengalihannya kayak gini ya baru tahu Hai adik buyut pangeran Edwin Cliff ah gadisnya berim lu pelajaran sejarah tapi cuma inget nama doang gila bagus selama ada Edwin di sana aman deh ya seujian apa ini mana cuma nginget nama pejabat kerajaan iya leveling solo leveling aja demi diakui doi oh bros iya Patrick solo leveling nih anjing oh deh bau kalung ini juga supaya bisa supaya bisa sesuai dengan syaratnya jubela gila aja soal leveling dia co soal leveling versi iseka ya let's go iya normal gak normal sebenarnya coba gadis biasa tapi gadis dengan level 19 jadi it's kinda complicated iya 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 kenapa kesana kesalahpahaman ya astaga enggak ngede tapi kok enggak ini ini jauh sekali kenapa lu gak mikir ke danger gitu emang rusak aja otaknya iya iya makanya kenapa kesimpulannya kesana gitu loh iya makanya kenapa pacar gitu loh iya iya udah gak kasih tau juga iya aduh kesalahpahaman ya kasih ya Patrick aja ada-ada aja 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 iya iya oke gak aneh-aneh lah ya si adwin ya setelah setengah sudah mengakui gitu iya 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 bener itu aduh aduh ini 3d-nya bener-bener kayak 3d-3d karakter itu loh dia jatuh dia nggak ada ngerasa ini agak nyes gitu oke mau ngapain ya adwin baru sekarang dia minta maaf oke sekipun telat ya tapi ya daripada tidak sama sekali kan udah ngomong langsung loh gak lewat orang atau kayak gimana iya makanya masih anak-anak juga jadi ya meskipun simpat mereka tumor kayak lawak sekali gitu ya tapi ya bener seperti yang gue bilang masih muda hmm ya makanya juga terjadi juga di kehidupan sebelumnya kan di bumi juga kayak gitu juga oke oke gila patrick berusaha keras ngubah sudut pandangnya adwin loh itu luar biasa sampai dia mau minta maaf ini oke oke sebab udah aman ya harusnya oke wah si baton si patrick pun juga ini juga kayak gitu juga pada dasarnya iya dia bilang begitu iya-iya hebat ya emang agak absurd siri bela tapi ya baik oke oke good lah good lah jadi setelahnya si ya di orang pegati ya Edwin udah udah aman lah sekarang ya sama seperti dua yang lain jadi udah enggak ada masalah harusnya buka kadang-kadang yang sampai terjadi lagi lah ya nah itu dia kan yes ingin mengubah sudut pandang orang terhadap doinya dia gitu jebetannya dia oh antusias oke oh cuma Alicia doang jadi karena dilugin sama tiga orang itu jadi dia tuh susah untuk naik level batis ini enggak sistem party gitu ya di mana sistem EX itu dibagi masing-masing gitu Hmm Malaysia oh iya gak mau ya iya aja kalau ngetek kayak gini sih serem sih sebuah dungeon di kota varis bersama aku oke berarti dibantuin naik level ya iya ngeri sih dari busunya jadi berbagai sisi ya iya betapa menyenangkannya menaikkan level enggak nggak bisa beda mindset Pak lu pikiran gamer aja Astaga siapa turut pakai dan oh ini sih ini alis gila Alicia oh mungkin enggak enggak kuat kali ya jadi akhirnya ini rentetan bisa jadi iya bisa jadi kalau dia bilang barang-barangnya udah enggak ada di tempat itunya kan oke oke culik barang-barangnya enggak ada Pak masalahnya jadi oke udah mau berangkat sendiri ke oh dikendaliin cok iya bener jadi dikendaliin enggak sih alisnya dikendaliin itu kemungkinan bener kemungkinan bener itu dugaannya si siapa dugaannya si Edwin dan kawan-kawan karena apa namanya bisa jadi sama pasukan Raja Iblis kayak itu tadi diculik tapi ya buat apa juga istilahnya Raja Iblis kan belum bangkit istilahnya gitu kan masih dalam waktu 2 tahun jadi enggak mungkin lah dari Raja Iblis jadi sama-sama dari dalam ya maksudnya dia menghalangi dia untuk jadi lebih kuat gitu siapa nih dikendaliin itu dan juga dikendaliin itu dikendaliin itu itu ini juga dikendaliin itu terima kasih ya tadi untuk episode ke-9 dari akuyakureijo level 99 ya tadi untuk episode ke-9 dari akuyakureijo level 99 gitu ya jadi episode yang bagus dimana jadi disini posisinya adalah hamsi Yumela tadi masih denial ya terkait dengan dia punya perasaan dimana perasaannya dia itu bisa dibilang kepada si Patrick itu kan awalnya dia ngiranya itu adalah rasa cinta gitu ya rasa kayak sayang gitu sama si Patrick yang ternyata dia bilang bahwa ini kayaknya bukan sesayang dari lebih karena rasa pengen jadi temennya Patrick gitu karena dengan sama ini sendiri gitu ya hadoh gitu sulit gitu ya ya kayak lagi emang si Yumela kan memang setidak peka itu gitu dan juga bingung juga kali ya ya membedakan diantara perasaan cinta sayang gitu sama ya sayang sama temen gitu jadi beda nggak bisa bedain dia dan sekarang deh pikir ya yang apa ini sampai trik bisa dibilang ya karena sayang karena temen ya kiranya padahal literally sampai tadi kan dia di apa namanya diajakin pergi ke negara lain gitu gitu ya ke kerajaan lain bisa dibilang untuk jadi pasukan prajurit istilahnya bakal tadi bisa dibilang bakal dijanjikan apa tadi ya akhirnya nggak mau tadi si Yumela karena takutnya dia pasti bakal perang sama kerajaan ini kan posisinya dan bisa jadi nanti yang bakal tarung malah ya apa namanya daerah daerahnya dia si Patrick yang artinya Patrick pun juga bakal tarung juga dan repete bakal jadi musuhnya dia jadi masih sampai sejauh itu lho dia nolaknya arti kan dia ada pedulunya itu alasan utamanya jelas karena Patrick dan istilahnya jadikan dari bilang kayak Raja Ibis itu datang cuman nyerang itu kerajaan ini doang terus apa blablabla ya asal utama jelas dia itu enggak mau Patrick itu jadi musuhnya dia that's it tadi apa sih Yumela juga kebantuin si siapa Leonora ya buat belajar gimana tadi belajarnya itu adalah untuk mengingat orang-orang di sekitarnya Edwin tadi dengan metode dimana ya ingat aja Edwin itu ada sepupunya Neneknya atau apa tadi ya jadi mana gua agak aneh aja gitu ya kayak nih ujian apa cocok maksud gue kayak harus mengingat apa namanya mengingat nama-nama orang gitu nama-nama tokoh ya dia kayak penting sekali gitu ya penting sih setelahnya mungkin ya tapi ya kayak remet itu di sana gitu emang susah untuk mengingat gitu ya kalau si Eleonora kita tadi si Patrick dilihatin dia kan ditanyain ya sama Yumela kamu sama liburan ngapain nggak dijawab sama si Patrick kan ya Patrick soal leveling dia literally supaya bisa menjadi apa pacar idamannya si Yumela diagaskan soal leveling diagaskan ke dungeon sendiri gitu ya luar biasa dan tadi bisa dibilang malah disalahpaham ini momen yang mood gue kayak what the hell banget sih kayak maksudnya Patrick luka-luka gitu kan luka-luka gitu orang pikir logik gitu ya kayak Oh ini berarti habis dari dungeon kah gitu kan habis tarung ngomong bawa pedang apalagi kan tadi sipet petik mau pedang tadi bisa dibilang kayak saya luka-luka gitu nggak ngomong-ngomong kena pedang deh kayaknya luka-luka pakai perbankan istanjakan artinya pasti dah habis tarung gitu ya habis dari mana dari dungeon gitu terus dia si Yumela ngiranya dia tuh pacaran cowok anjing dimana pacar idam saking kasarnya gitu ya sering mukul di si Patrick sampai akhirnya dia luka enggak kayak gitu itu kesimpulan dari bahan dah Aduh ini loh sekali masuk kayak apa ya dari mana dia pemikiran itu berasal gitu istilahnya mungkin karena baik lagi ya karena baik lagi mungkin si Yumela ini enggak apa bisa dibilang nggak mengira bahwa luka-luka tersebut berasal dari dungeon karena dia mungkin apa Maksudnya ke dungeon mungkin akhirnya sekuntuk sekarang posisinya dia tuh udah enggak luka gitu tidak pikir kayak Oh mungkin baterai juga nggak bakal luka juga kalau misalkan dia ke dungeon mungkin kayak gitu kali juga kayak pemikiran badan luka-luka pakai perbarnya kali pacaran itu dari mana aja Maksudku otaknya rusak ya biarlah Astaga dan dia masih denial tadi loh kayak nggak apa Oh aset tadi gini tadi gue inget gue enggak tahu saat itu adalah dia itu nggak mau ngebandingin diri dia sama si Patrick karena pemikiran logiknya dia dia pakai makin logik awalnya dia mikirnya kalau gue jadi Patrick luka-luka kayak gitu ya karena gua pasti ke dungeon tapi aku nggak bisa menyamakan diriku seperti Patrick jadi saja dia nggak cari alasan lain itu alas ada karena ya Patrick nggak mungkin kayak kayak gua pergi ke dungeon gitu padahal ya itunya beneran gitu alasannya aja lucu sekali tapi ya momen yang gue respeksi tadi ya sih ini ya si siapa Edwin akhirnya setelah sekian lama ya akhirnya minta maaf juga sama si Yumela dan dia daripada tidak sama sekali ya meskipun telat ya tapi sedangnya udah bener-bener minta maaf dan semua itu jelas karena ya si Patrick gitu ya di peti ini pemernyak meyakinkan bener banget si Edwin bahwa ya Yumela ini bisa dibilang ya orang biasa baik gitu ya enggak seperti yang dipikirkan lah sama si Edwin gitu dan tadi bisa dibilang sekarang kasusnya ya bisa bilang permasalahannya sudah aman terkait dengan mereka bertiga tinggal si Alicia doang nih yang dimana Alicia ini itu enggak bisa naik level alis ini gak bisa naik level karena sulit lah bahasnya kan diturutnya sama tiga orang itu kan tiga orang pangeran itu gimana ya apa ya itu menghambat levelnya dia nah ini membuktikan nih bahwa mereka itu di sini tuh enggak ada sistem leveling secara Parti jadi kayak apa levelnya itu lebih karena individu jadi ketika lu ngebunuh monster lu yang dapet EXP sendiri jadi enggak ada sistem Parti jadi kalau masih akan gara sistem Parti ini aneh sekali loh maksud gua kayak apa kok di game otome game gitu ya kok enggak ada sistem Parti cok kayak berarti di game otome game itu misalkan ya ketika kita main jadi jadi player gitu kita main sih dalam kita mainin apa partinya si Alicia sama tiga pangeran itu berarti ketika dia taruh sama monster berarti ketika misalkan yang ngebunuh itu Patrick berarti cuma Patrick doang enggak eh Patrick oh Patrick sih tidak ngebunuh misalnya si Edwin berarti cuma Edwin doang yang dapat EXP nya ya kan kan aneh ya maksud gua ya jadi kayak enggak ada sistematis apa EXP bagi-bagi ke Parti gitu besarnya kalau ada sistem kayak gitu nanti mereka gabung ke Parti gitu kan terus akira apa mereka bakal bagi-bagi EXP gitu pesisinya mereka ada sistem leveling juga kan ada level apa ada sistem level gitu masa enggak ada sistem Parti kayak gitu sih istilahnya ya kan meskipun ini bukan dunia game ya Mungkin asalnya jelas kalian bukan dunia game mungkin kalau di dunia game bisa karena ada slot partinya gitu ya di menunya gitu mungkin tapi kan enggak ada jadi mungkin alasan ke fitur itu enggak ada kira jadi gak bisa dipakai sekarang karena emang bukan game ini istilahnya gitu mas juga tapi gak ya aneh aja kayak terus buat apa mereka ini nge-party gitu jadi kayak aneh aja tapi ya baik lagi ya apa ini ada siarisa sekarang enggak bisa naik level dan sekarang dia tadi dikendalikan sama seseorang tadi ya dan gue perasaan sih istilahnya siapa karena ya baik lagi eh nggak mungkin orang-orangan dari Raja Iblis pasti bisa dibilang antara musuh dari kerajaan itu atau ya bisa jadi-jadi yang beda fraksi sama si pangeran karena kan disebutin kemarin ya bahwa pangeran itu ada di fraksinya bangsawan pusat nasi ada fraksi lain yang saya dari bangsawan pinggiran gitu ya bangsawan bangsawan luar lah bahasanya gitu jadi istilahnya kemungkinan kayaknya Alicia itu dikendalikan sama orang-orangnya suruhannya bangsawan luar gitu mungkin ya udah mungkin saja kali ya untuk episode ke-9 dari aku aku Raja level 19 terima kasih udah menonton jangan lupa untuk komen subscribe dan nyalakan juga notifikasi Oke sampai jumpa di episode ke-10 kayak gitu Oke guys gitu aja Terima kasih Oke selamat menikmati